Intro Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada pagi ini Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan bagi kita Nyata kasih Tuhan pagi ini Kita boleh diperkenankan untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan Sebagai landasan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini Namun sebelum lebih jauh kita merenungkan firman Tuhan hari ini Mari bersama-sama kita bersatu hati meminta kekuatan dalam doa kita berdoa Ya Allah Ya Tuhan kami Terima kasih untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan ini Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang terus setia mengesihi kami Pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh memperkenankan kami untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan Ya Tuhan merapi kami dengan kuasa roh berus Tuhan Mampukan kami karuniakan hikmat yang asalnya dari Tuhan Biarlah kami dapat mengerti apa maksud Tuhan dibalik firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini Ya Tuhan ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Bacaan kita pagi ini telah dipilih oleh Renungan Harian Toraya Dari Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21 Saya akan bacakan untuk kita semua Judul pembacaan kita nasihat-nasihat kepada jemaat Firman Tuhan Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis Banyak orang yang hidup sebagai seterus halik Kristus Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka Kemudian mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Karena keluargaan kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Amin Firman Tuhan Orang tua saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan Dari bacaan kita hari ini diberikan satu tema Siapapun manusia yang lahir ke dunia ini tentu memiliki kewarganegaraan sebagai bentuk identitas dirinya Dengan identitas yang jelas Dengan identitas yang jelas Orang akan tahu dari mana ia berasal Misalnya kita orang Indonesia Orang-orang akan tahu dan mengenal bahwa kita ini orang Indonesia Ketika mereka melihat kewarganegaraan kita Dan itu biasa Orang-orang lihat dalam kartu kandung penduduk atau KTP Di KTP identitas kita sangat jelas bahwa kita ini adalah warganegara Indonesia Namun ternyata Bapak Ibu Kewargaan itu tidak hanya terdapat di dunia saja Tapi ada juga yang disebut kewarganegaraan surga Kewargaan surga seperti dalam tema kita saat ini Lalu pertanyaannya Seperti apa itu yang disebut kewarganegaraan surga? Dalam bacaan kita tadi Di sana jelas bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi Dan menyatakan secara tegas bahwa Identitas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam surga Jadi ternyata kita disebut sebagai warga kerajaan surga Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Dan identitas ini yang seharusnya kita pegang sebagai orang Kristen Rasul Paulus menegaskan bahwa Sebagai kewargaan di dalam surga Hidup kita harus memberi peladan dan bukan sebagai seterusan Kristus Jadi bukan hanya sekedar percaya Tapi kita harus membuat menjadi peladan Rasul Paulus menggambarkan bahwa Mereka yang hidup sebagai seterusan Kristus Hidupnya hanya berfokus pada hal duniawi saja Tuhan mereka adalah perut mereka Kemuliaan mereka adalah aib mereka Dan dengan ini mereka bermegah dan tidak merasa malu Terlihat menyenangkan namun fanah Dan itu membawa kepada kebinasaan Karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai Tetapi sebaliknya Sebagai kewargaan di dalam surga Orang-orang akan memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia Sebagai hal yang berharga yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya Saudara-saudaraku Kita memang masih hidup di dunia ini Namun bukan berarti kita hidup sama seperti dunia ini Bukan berarti kita harus terlena terhadap apa yang dunia ini tawarkan kepada kita Namun kita ada di dalam dunia untuk menjadi berkat Menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam surga Yang terus memberi dampak yang baik kepada sesama Tantangan tentu akan ada dan akan terus ada di depan kita Namun satu yang pasti saudara-saudaraku Bahwa Tuhan akan selalu menemukan iman percaya kita untuk tetap koko berdiri Memperjuangkan identitas kita sampai ia datang yang kedua kalinya Dan mendapati setiap kita tetap setia Kiranya kita semua yang mendengarkan renungan pagi ini Bisa tetap setia mempertahankan identitas kita sebagai warga kerajaan surga Sampai kepada kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya Rauh kudus yang menolong kita Menonton kita dalam menjalani kehidupan ini Terlebih melakukan setiap firman yang telah kita dengarkan Bahkan melakukan apa yang Tuhan bendaki dalam kehidupan yang Tuhan masih alikirahkan kepada kita semua Amin firman Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini Mari kita kembali meminta kekuatan dalam doa kita berdoa Ya Tuhan Sungguh kami bersyukur Buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami Bersama merenungkan firman Tuhan Sungguh kami Bersyukur Bahwa kami masih boleh diizinkan Untuk bersama-sama Mendengarkan mempelajari firman Tuhan Yang akan menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih alikirahkan kepada kami Terima kasih Tuhan Rauh kudus Tuhan yang akan memampukan kami memahami firman Tuhan ini Terlebih Memampukan kami Memuatkan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan ini Menampakkan identitas sebagai warga kerajaan surga Terima kasih Tuhan Hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas kami Dan karena itu Kami mohon Tuhan menolong kami Menuntun kami Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan yang akan menjauhkan kami dari segala macam orang bahaya Sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini Boleh berjalan dengan baik Sesuai dan seterus dengan kehendak Tuhan Terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan Kami memulai kami mengangkat seluruh aktivitas kami Tanggung jawab kami hari ini dalam tuntunan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat pagi Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua